Mayoritas yang ada di lapas itu sejatinya adalah pengguna Oh, bukan bandar atau bukan pengedar? Bukan bandar atau bukan terkait dengan aparat penegak hukum kita memang problematis Terkait penanganan atau penegakan hukum narkotika Di situ ada masalah transaksional Di situ ada masalah penyalahgunaan keunangan Di situ ada masalah penyiksaan Di situ ada masalah ekstrajudicial killing Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di podcast narkotika ICJN Institut for Criminal Justice Reform Kali ini agak beda karena bersama saya Maidina Rahmawati Peneliti di Institut for Criminal Justice Reform Nah, ini adalah bagian dari seri keempat Dari podcast narkotika kita Sebelumnya kita ngebahas soal terkait dengan hukuman cara pidana Berkaitan dengan tidak pidana narkotika Terus kemudian yang kedua kita bahas soal rehabilitasi Bahwa rehabilitasi harusnya nggak wajib bagi pengguna narkotika Nggak semua pengguna narkotika harus di rehabilitasi Terus kemudian kita juga terakhir punya seri podcast Yang sangat menarik terkait dengan zat psikoaktif baru Misalnya zat-zat yang ternyata dia punya dampak psikoaktif Atau dia bisa menghadirkan sensasi psikoaktif Tapi kemudian gimana kita harus ngaturnya Itu kita bahas di podcast sebelumnya Nah, sekarang kita sudah memasuki podcast keempat Dan kita akan ngebahas hal-hal yang cukup fenomenal di peradilan pidana kita Utamanya di kondisi di lapas Atau di lembaga pemasyarakatan Atau in general di masyarakat Kita sering dengarkan kayak misalnya terjadi Kasus dimana ada nih di lapas kok ada pengguna narkotika Terus kemudian ada pasar ilegal dari narkotika di dalam lapas Bahkan kita sering juga dengar Kayak tahun 2012 lalu Ada Freddy Budiman yang melaporkan bahwa Itu sangat mudah kok untuk melakukan transaksi narkotika di dalam lapas Bahkan sangat mudah untuk menggunakan narkotika di dalam lapas Nah, kita akan bahas kenapa hal tersebut bisa terjadi Di kondisi lapas kita saat ini Dan sebenarnya apa yang salah Dan apa yang harus diperbaiki dari hal ini Nah, untuk membahas hal tersebut Kita sudah kedatangan Yaitu ada Bang Ma'ruf Bajamal disini Yang merupakan adalah seorang pengacara publik Jadi pengacara kita semua Di LBH Masyarakat Atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Apa kabar Bang Ma'ruf? Alhamdulillah baik Kak Maidina Senang bisa ketemu lagi nih Maka Kak Maidina dan teman-teman SGR disini Yes, senang banget juga kita akhirnya bisa menghadirkan Bang Ma'ruf pengacara publik kita semua Untuk bahas isu yang sangat menarik ini Dan sangat relevan dengan Bidang kerja dari Bang Ma'ruf Nah, mungkin sebelum kita bahas tadi spesifik kasusnya Kita kenalan dulu ke Bang Ma'ruf Kenapa Bang Ma'ruf tuh Punya concern juga terkait dengan Masalah pengguna narkotika di dalam lapas Dan sebenarnya Bang Ma'ruf ini pengacara publik spesifik di isu apa sih? Silahkan Isunya khususnya advokasi Haksasi manusia Khususnya juga ada kasus-kasus terkait dengan narkotika disitu Kasus-kasus terkait kebebasan berekspresi Dan kasus-kasus terkait dengan kriminalisasi Atau pemenjaraan yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap orang-orang Yang memperjuangkan dan membuat advokasi aksesif manusia Termasuk juga kepada teman-teman kelompok minoritas seksual Teman-teman kelompok minoritas ekspresi dan gender dan segala macam Disitu juga bagian dari advokasi yang kami lakukan bersama Saya bersama dengan LBH masyarakat Oke sip Berarti LBH masyarakat ini fokus pada tadi pengguna narkotika Terus kemudian kelompok rentan Kelompok rentan minoritas seksual Dan juga minoritas ekspresi gender juga gitu kan Termasuk orang yang diancam dengan hukuman mati Juga bagian dari advokasi yang kita lakukan Dan di kasus narkotika pun Hampir seluruhnya Kasus hukuman mati itu kita juga advokasi Berarti ini LBH masyarakat itu ngejangkau semua Cukup banyak gitu ya komunitas yang termajinalisasi di masyarakat Termasuk yang paling menarik adalah terpidara mati gitu ya Bahwa minoritas isi lapas kita utamanya terpidara mati itu Berasal dari kasus narkotika Berarti sebenarnya relevan sama pembahasan kita hari ini Ya betul Angkanya terkait dengan orang-orang yang diancam dengan hukuman mati Narkotika itu menempati posisi pertama Orang-orang yang berhadapan hukuman mati khususnya di Indonesia Yang kasusnya adalah tindak pidara narkotika Nah oke Jadi orang-orang yang terjerat kasus narkotika adalah Paling banyak sebagai terpidara mati di Indonesia Betul Ini menarik buat nanti podcast kita ke depannya Mungkin kita akan spesifik bahas soal pidara mati dan narkotika Boleh Tapi sekarang kita mau bahas soal peredaran narkotika di dalam lapas Nah kan kita sering denger nih tadi yang kayak saya bilang gitu Bahwa ada banyak kasus penggunaan narkotika di dalam lapas Bahkan nih ya Menteri Hukum dan HAM sempat di tahun 2018 lalu bilang bahwa 50% peredaran gelap narkotika di Indonesia itu dikendalikan di dalam lapas Nah sebenarnya aku pengen tanya deh Kondisi di dalam lapas itu terkait dengan narkotika itu seperti apa sih Apakah emang benar mayoritas di dalam lapas adalah orang-orang yang menggunakan narkotika Orang-orang penggunaan narkotika dan apakah itu tepat gitu ketika mereka ada di dalam lapas Sayangnya mayoritas orang-orang yang kemudian menjalani pemidanaan di dalam lembaga pemasyarakatan Itu diisi oleh terkait dengan tindak penergotika Khususnya pengguna Angkanya pun sejak tahun 2012 sampai terakhir 2021 Itu memang selalu mengalami peningkatan Terkait dengan orang-orang yang berhadapan dengan hukum Kasus narkotika itu masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan Sayangnya belakangan ini kami kesulitan untuk kemudian mengakses data Karena memang data yang biasanya tersedia oleh publik Yang diberikan oleh Dirjen PAS melalui sistem informasi pemasyarakatan Yang bisa diakses secara terbuka oleh banyak hal layak Belakangan ini tidak begitu terbuka Untuk kemudian menyebutkan angka-angka Berapa jumlah pengguna Berapa jumlah bandar Nah itu yang kemudian juga menjadi kesulitan Tapi berdasarkan dari pemantauan yang kami lakukan Memang sejak tahun 2012 sampai tahun 2021 Angkanya selalu mengalami peningkatan Dan peningkatannya itu dalam kasus tindak pedana narkotika Kan tadi Bang Marus juga sampaikan gitu ya Bahwa mayoritasnya itu datang dari kasus narkotika Nah itu bisa lebih spesifik lagi nggak sih Bang Di kasus narkotika sendiri yang di dalam lapas Apakah emang ternyata negara benar gitu Dia menjerat orang-orang yang mengedarkan narkotika gitu Misalnya dia menjerat bandar Atau ternyata siapa sih sebenarnya di dalam lapas Yang mayoritas kasus narkotika itu Ya ini ada suatu masalah yang sangat kompleks ya Kalau kita berbicara kebijakan narkotika ya Di Indonesia ini Karena kita tahu bersama bahwa pendekatan yang dilakukan oleh negara Adalah pendekatan penghukuman Ketimbang intervensi kesehatan Hasilnya adalah Mayoritas yang ada di lapas itu Sejatinya adalah pengguna Oh bukan bandar atau bukan pengedar Bukan bandar atau bukan pengedar Dari mana kita bisa mendapatkan analisis seperti itu gitu kan Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan Yang LBH masyarakat lakukan itu Dari tahun 2018 Pada tahun 2018 Itu tersebar di 28 provinsi Dan kemudian 100 kabupaten kota Yang isinya adalah Banyak kasus-kasus terkait dengan penemuan narkotika di dalam lapas Data yang kemudian kami himpun Penemuan itu Kemudian kita kuantifis untuk melihat Modus tujuannya itu untuk apa Ternyata Yang menempatkan posisi paling tinggi adalah Tujuan untuk dikonsumsi Berdasarkan data yang kita lakukan Kemudian yang kedua Diedarkan di dalam Lembaga pengasaratan Terus yang ketiga itu Mendapatkan upah Ketika itu diedarkan Kemudian yang keempat itu Diedarkan di luar Lapas Dan kemudian yang kelima itu Mendapatkan perintah dari sesama napi Nah Dari data ini sebenarnya menggambarkan Bahwa demand Atau permintaan di dalam lapas Itu sebenarnya masih tinggi Ada gitu ya Ada permintaan tinggi gitu Ini kan kemudian Menjadi refleksi kita bersama Apakah benar di dalam itu Kemudian yang dipenjara adalah Bandar Nah ternyata Berdasarkan pemantuan yang kita lakukan Tidak Nah hal ini kemudian Kembali dikonfirmasi Dari Tiga institusi Lembaga penahanan Yang ada Yang terdiri dari Lembaga pemasarakatan Atau lapas Rutan Atau rumah tahanan Dan kemudian Ketiga adalah cabang rutan Atau cabang rumah tahanan Nah Sebagai mana kita bersama Kalau lapas itu kan Orang-orang yang Lazimnya Dan harusnya adalah Orang yang telah menjalani Proses Pemindahan, sidang, pengadilan Segala macam Sudah kemudian Dia menjalani Hukuman disitu Nah Dari tiga institusi Lembaga penahanan ini Lapas kemudian Tempat yang paling tinggi Untuk kemudian Adanya ditemukan Narkotika di Dalam lembaga pemasarakatan Nah ini kan sebenarnya Semakin mengkonfirmasi Bahwa isi Daripada lembaga pemasarakatan Kita adalah Orang-orang yang kemudian Menggunakan narkotika Nah Artinya apa Ketika ada orang-orang Yang menggunakan narkotika Dalam lapas Pastikan demand Atau permintaannya Itu kan masih ada Nah Karena demand dan permintaannya Masih ada Pastinya kan Kita akan lihat Hukum ekonomi aja Supply and demand Supply-nya juga pasti akan Kemudian mencoba untuk Memenuhi permintaan itu Nah itu kemudian Jadi dasar Akhirnya apa Di dalam Lapas kita ini Hari ini Ya kebanyakan pengguna narkotika Seperti itu Nah itu ya Jadi ternyata Terkonfirmasi gitu ya Bahwa Belasakan laporan Pemantauan dari LBH Masyarakat gitu ya Bahkan Ini tuh Praktek Peredaran narkotika Di dalam lapas tuh Udah hampir di seluruh Indonesia Sudah di 28 provinsi Di 2018 81% Wilayah Republik Indonesia ini Jadi kita Ya udah gitu Hampir tidak ada gitu Jadi kalaupun gak ada Justru dia outlier gitu ya Betul Betul Defaultnya ada gitu Peredaran narkotika Di dalam lapas Dan tadi Bang Maru sampaikan gitu Bahwa itu dikarenakan Demandnya Atau permintaannya ada Karena Pengguna narkotika itu Dikirim ke dalam Lapas Nah sebenarnya Ini juga sejalan sih Sama temuan dari ICJR sendiri gitu ya Bahwa Tadi Bang Maru sempat sampaikan Datanya sulit didapatkan Sekarang Tapi kemudian Kalau kita lihat Data yang ada lalu gitu ya Hampir 100 ribu Orang pengguna narkotika itu Dikirim ke dalam penjara Dan itu kan Menampakan gitu ya Bahwa ada kebutuhan Ada demand narkotika Di dalam Lapas kita hari ini Dan ternyata Ya itu menyebabkan Ya peredaran gelap Menjadi subur Tadi Bang Maru sampaikan Ada ekonomi di dalamnya Ya kalau ada demandnya Berarti supply-nya juga akan mungkin Nah ini sebenarnya Merespon tadi yang Bang Maru sampaikan Itu kebijakannya Emangnya kebijakan kita saat ini Di undang-undang narkotika itu Menyuruh Apaturnya hukum Untuk mengirimkan pengguna narkotika Kedalam Lapas Bukannya harusnya Direhabilitasi Kalau kita lihat Penyataan dari Banyak aktor gitu Misalnya presiden kita Itu gimana sih Bang? Ya memang problematis ya Kalau kita Melihat Kebijakan narkotika Indonesia Saya mau coba Untuk kemudian Kita berefleksi Berdasarkan Teori atau Yang disampaikan oleh Lawrence Friedman Terkait dengan Tiga elemen Fundamental hukum Disitu ada Substansi hukum Atau legal substance Kemudian Yang kedua ada Struktur hukum Atau legal structure Yang ketiga ada Culture Legal culture Atau budaya hukum Dari tiga hal itu Kalau kita Analisis kebijakan narkotika kita Secara fundamental Kebijakan hukum Memang sangat buruk Yang pertama Dari substansi hukum Yang kita bicarakan Terkait dengan Undang-undang narkotika Kalau kita bedah Di dalam undang-undang narkotika Kita Permasalahan pertama itu Ada Inkonstitensi norma Apa itu Inkonstitensi norma Di dalamnya? Pertama Kalau kita lihat Di dalam Konsideran undang-undang itu Dia mengakui Dan kemudian Membolehkan Narkotika itu Dimanfaatkan Untuk kebutuhan Dan kemajuan Peradaban manusia Yang kedua Tujuan narkotika juga Untuk Pelayanan kesehatan Nah Sayangnya Di batang tubuhnya Itu Ada peraturan Yang melakukan pelarangan Pelarangan narkotika itu Jadi di satu sisi Dia kemudian Mengakui bahwa Narkotika bisa dimanfaatkan Untuk kesehatan Di sisi lain Dia melarang narkotika Untuk digunakan Untuk kepentingan Badan kesehatan Khususnya adalah Golongan satu Konsekuensi ini Kemudian melahirkan Pidana yang Melarang Atau mempidanakan Orang-orang Kemudian yang terkait Dengan pemanfaatan Untuk menggunakan narkotika Golongan satu Itu permasalahan yang pertama Inkonstitensi Yang kedua Terkait dengan Soal Rehabilitasi Di undang-undang narkotika kita Kita masih mewajibkan Rehabilitasi Jadi masih ada Mandatori rehabilitasi Yang dicantumkan Dalam pasal 54 Padahal Mandatori rehabilitasi Yang bersifat wajib Itu bertentangan Dengan hak asasi manusia Dan kemudian Menimbulkan persoalan-persoalan Yang Merendahkan Martabat manusia Karena banyak Treatment-treatment Yang tidak sejalan Atas penghormatan Hak asasi manusia Kemudian Yang terakhir Terkait dengan Overlapping pasal Overlapping pasal Ada tumpang tindi Tidak melakukan Pembagian peran Antara Tindak pedana yang satu Dan yang lain Kemudian menghasilkan apa? Begitu mudahnya orang Yang terjerat Perkara narkotika Untuk masuk Ke dalam penjara Nah Karena begitu Begitu mudahnya orang Masuk ke dalam penjara Hasilnya apa? Hasilnya sekarang Penjara di Indonesia Dia diisi oleh Orang-orang yang kemudian Yang terkait masalah narkotika Jadi ini Kalau kita lihat Sebagai suatu hal yang Masalahnya Masalah sistemik Bukan cuma sekedar Overcoding Di dalam lapasnya Tapi dari sisi Kebijakan narkotikanya Undang-undang narkotikanya Aparat penegak hukumnya Kemudian budaya hukumnya Juga Memberikan sumbangsi Kenapa kemudian Akhirnya begitu banyak Pengguna di penjara Karena apa? Begitu Kuatnya stigma Dan diskriminasi Kepada pengguna narkotika Sehingga kemudian Menghasilkan pikiran-pikiran Yang Stigmatizing Kepada pengguna narkotika Bentuknya apa? Bentuknya ya Setiap pengguna itu Harus di penjara Hasilnya Gitu Jadi ini Kalau kita kemudian Refleksi menggunakan Teorinya Lawrence Pritchman Ini Memang Permasalahannya Di segala lini Dan segala sendi Hukum kita Kebijakan hukum kita Di Indonesia ini Nah ini yang kemudian Jadi problem yang Sistematis Terkait dengan Permasalahannya Jadi permasalahannya itu Struktural gitu ya Dari Substansinya sendiri Dari legal structure-nya Termasuk juga Dari budaya hukumnya Nah tadi Bang Maruf Sempat nge-address gitu Bahwa Gak konsisten nih Undang-undang narkotikanya Di satu sisi dia Mengamini bahwa Narkotika bisa dimanfaatkan Oleh manusia Termasuk untuk Kesehatan Tapi kemudian Di sisi lain Ada larangan Untuk penggunaan narkotika Nah Sebenarnya ini Pertanyaan Yang cukup mendasar Tadi sih Ngerespon juga Yang Bang Maruf sampaikan Misalnya kan Ada nih jaminan rehabilitasi Tapi tadi Bang Maruf sampaikan Rehabilitasinya Bersifat wajib Nah sebenarnya Mudah gak sih Bang Untuk misalnya Kalau penggunaan narkotika ini Kan kita pengennya Misalnya ketanggap Penggunaan narkotika Tapi kita gak mau Di penjara Terus Kalau artis-artis kan Biasanya dapet tuh Akses rehabilitasi Nah sebenarnya Mudah gak sih Kok kita ngeliatnya Kayaknya orang-orang Tertutu-tertutu doang ya Yang dapet akses rehabilitasi Terus kemudian Dia gak dikirim ke penjara Nah itu gimana? Ya Ini Saya coba bedah lagi Lebih dalam Terkait dengan legal structure-nya ya Terkait dengan Aparat penegak hukum kita Memang problematis Terkait penanganan Atau penegakan hukum narkotika Disitu ada masalah transaksional Disitu ada masalah Penyalahgunaan keunangan Disitu ada masalah penyiksaan Disitu ada masalah Extrajudicial killing Yang pertama Terkait dengan transaksional Memang dari nomenklatur Dan ketentuan peraturan Yang ada Yang saat ini menjadi turunan Orang kemudian mengakses rehabilitasi Ketika terjerat Itu karena ketentuannya Itu diserahkan kepada penyidik Hasilnya Akan menjadi Sesuai dengan kehendak Atau keinginan dari penyidik Karena prosesnya Ketika kita Ingin mendapatkan Rehabilitasi Itu harus melalui proses Asesmen terlebih dahulu Untuk kemudian melihat Dan menilai Apakah ini orang bisa mendapatkan Rehabilitasi atau tidak Nah sebelum sampai ke dalam Proses mendapatkan Rehabilitasi itu Untuk dia mengakses Tim asesmen terpadu Saja itu ada pintu Pintunya harus Diajukan lewat Penyidik Kemudian Penyidik yang mengajukan Ke tim asesmen terpadu Karena ketentuan Di dalam peraturan bersamanya Itu konstruksinya seperti itu Sebagai aturan turunan Seseorang ketika terjerat Dalam Kasus pidana Ingin mengakses Rehabilitasi Itu harus melalui Proses penilaian Tim asesmen terpadu Nah otoritas yang kemudian Menentukan untuk Dia bisa diakses Atau mengakses Rehabilitasi atau tidak Mengakses Tim asesmen terpadu Atau tidak Itu penyidik Bergantung sama penyidik Bergantung sepenuhnya Sama penyidik Karena dia sifatnya Mengajukan perhubungan Ke penyidik Tanpa ada ukuran Penyidik apa bang? Penyidik itu Misalkan aparat penegak hukum Baik kepolisian Maupun BN Yang kemudian Sebagai pintu pertama Ketika melakukan penangkapan Kasus-kasus narkotika Nah Karena Orang ingin kemudian Mendapatkan akses itu Berdasarkan ketentuannya itu Harus melalui penyidik Jadi Disitu Keunangannya begitu besar Tanpa ada ukuran Dan Dasar yang jelas Kapan seseorang Akan ditolak Untuk kemudian Dia mengakses Tim asesmen terpadu Kapan seseorang Dia akan harus Diberikan Seseorang Untuk kemudian Menjalani Akses Asesmen Tim asesmen terpadu tersebut Karena memang Ini yang menjadi problematis Meskipun kan Selalu dikatakan Bahwa ketika Barang buktinya sedikit Mengacu kepada Aturan SEMA SEMA nomor 10 4.010 Yang kemudian Memberikan Klasifikasi Kapan kemudian Akan diberikan Atau dijatuhkan Hukuman Rehabilitasi Nah tapi Faktanya Di lapangan Tidak seperti itu Banyak kemudian Orang-orang yang Dia memenuhi Kualifikasi Untuk kemudian Dia bisa mendapatkan Akses Rehabilitasi Itu Tidak Mendapatkan Akses itu Rehabilitasi itu Jadi menjawab pertanyaan Dari Kak May tadi Kenapa cuma Sokot Artis-artis Iya Atau orang-orang yang kemudian Punya privilege tertentu Yang bisa mendapatkan Akses itu Karena memang Regulasinya Sangat buruk Itu yang kemudian Berkolerasi Dan berkonstribusi Dengan Kenapa Jadinya transaksional Orang-orang yang punya Privilege ini kan Dia kan mampu Untuk kemudian Dalam tanda kutip Membeli Proses tersebut Untuk kemudian Bisa mendapatkan Akses seperti itu Nah Ini yang harusnya Tidak bisa kita biarkan Terus-menerus Karena kasihan Banyak orang-orang yang lain Pengalaman Kami Lebih baik masyarakat Juga mendampingi Beberapa orang Yang dia seharusnya Layak mendapatkan Asesmen Tapi kemudian Tidak lakukan asesmen Akhirnya karena Prosesnya sudah lewat Ya kita tetap Akan dampingi Kita dampingi di persidangan Kita bela bahwa Kualifikasi dia nih Harusnya sebelumnya Dia mendapatkan asesmen Karena dia harusnya Tetap dikualifikasikan Sebagai pengguna Bukan pengedar Tapi karena Tidak ada asesmen itu Kemudian akhirnya Dia bisa Dikatakan Tidak dikenakan Pasal 127 itu Soal rehabilitasi Soal penggunaan Rehabilitasi segala macam Tapi karena tidak ada pasalnya Akhirnya dia tidak Mendapatkan hukuman Kalau kita mendapatkan Hakim yang cukup progresif Dia mau mendobrak Ketentuan normatif Seperti itu Meskipun tidak didakwakan Dia akan menggunakan Hukuman di pasal 127 Tapi kalau mendapatkan Hakim yang Konservatif Yang normatif Hanya merujuk kepada Peraturan undang-undangan Ya taunya Ya sangat disayangkan Keadilan itu tidak bisa Dapatkan oleh orang-orang Seperti itu Karena dia tidak punya Privilege untuk Membeli proses Menegakkan hukum Agar bisa mendapatkan Keuntungan-keuntungan Seperti itu Wow Menarik banget Teman-teman Ternyata tuh Rehabilitasi Tidak setamerta Bisa didapatkan Untuk pengguna narkotika Dia bergantung Sama penyidik Dan tadi Bang Maru Sempat sampaikan Dia transaksional Nah Transaksional itu gimana Bang Apakah Emang harus Ngasih uang tertentu Kah tadi ke penyidik Atau Gimana itu Maksudnya Transaksionalnya Jadi emang Hanya orang-orang Yang punya uang gitu Karena dia harus Membayar Atau gimana Bisa dia berhasil Lebih lanjut Karena kita dalam Sebuah sistem yang Buruk Kebijakan narkotika Kita sangat punitif Mengedepankan Paradigma penghukuman Ketimbang intervensi Kesehatan Jadinya ini berkelindan Dengan situasi Di lapangan Termasuk soal Transaksional Transaksional itu Tidak selalu Terkait dengan uang Misalkan Orang dengan Prominent profile Atau orang dengan Jabatan Dan kemudian Punya latar belakang Yang bukan Kita bilang sebagai Orang sembarangan Terutama Bukan orang biasa Terus kemudian Orang-orang yang Syukur Alhamdulillah Kasusnya tersorot oleh media Karena terbuka Mendapatkan perhatian publik Akhirnya Mau tidak mau Untuk kemudian Menjawab Pertanyaan-pertanyaan publik Seperti itu Dilakukanlah hal-hal Yang kemudian Standar ideal Yang bisa diberikan kepada dia Nah Transaksional itu Tidak selalu soal uang Tapi kebanyakan Uang Ini menjadi fakta Di lapangan gitu Bagaimana Proses melakukan Jual-beli Untuk mendapatkan Akses-akses Rehabilitasi Atau tidak Di rehabilitasi Nah ini Ini jadi Catatan juga Catatan refleksi Kita bersama Bahwa Begitu mudahnya Terutama apalagi Belakangan ini pun Ada kebijakan-kebijakan Yang sebenarnya Dia tidak klop Dan tidak tepat Diterapkan kepada Kasus Atau penggunaan narkotika Gitu kan Misalkan contoh Seperti kasus Restoratif justice Oh Oke 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 Menarik Kita tahu Bahwa sekarang Booming Adalah soal Restoratif justice Gitu Atau keadilan restoratif itu Sehingga kemudian Penerapan Keadaan restoratif itu Bisa kemudian Menghentikan atau Menyelesaikan perkara Nah Kalau kita Telah lebih lanjut Restoratif justice itu Sebenarnya kan Keadilan ini kemudian Akan diberikan kepada Pemulihan kepada korban Kepada keadaan semula Perspektif Ya berarti korban Kepada keadaan restoratif Pertanyaannya Korban dari narkotika itu Siapa Apakah negara Negara Korban apa dia Ya ya Karena pelaku Tindak pindahannya Pengguna Emang ini negara jadi korban Betul Pengguna Pengguna sendiri Pertanyaannya apakah dia Beneran korban atau enggak Banyak juga pengguna Yang kemudian Ya tidak ada masalah Ini datanya UNODC Hanya satu dari sembilan orang Pengguna yang dikategorikan Sebagai Problematic Drug user gitu Atau problematic use Nah Artinya apa Kalau dia sendiri Fine-fine Dengan menggunakan itu Ya harusnya kan Ini menjadi permasalahan Nah Tapi Karena ini udah menjadi Masuk kerana Criminal justice system Kemudian harus ada exit way Supaya dia bisa keluar Jadi kita main aman Ya udahlah Ketikanlah perkaranya Nah Refleksi kami Restoratif justice itu justru Melegitimasi Praktek-praktek transaksional Di lapangan Karena tanpa ada ukuran Yang jelas Terkait dengan Restoratif justice itu Pengguna narkotika Kemudian diberikan Restoratif justice Pertanyaannya Apakah ada Assessment lebih lanjut Untuk kemudian menentukan Bener enggak sih Restoratif justice Kepada yang bersangkutan itu Layak untuk diberikan Memulihkan enggak sih Memulihkan enggak sih Kan ini kan jadinya Membuka Sarana transaksional Secara legal Jadi dia justru Melegitimasi Praktek-praktek Transaksi di lapangan Dengan adanya Restoratif justice ini Seperti itu Wow Menarik banget tadi Bang Maru sampaikan gitu ya Udah lah Undang-undang narkotikanya Bermasalah Dia membuka Jelas transaksional Karena ada ketentuan Yang dualisme gitu ya Antara Rehabitasi atau Atau pemindahan Buat pengguna narkotika Nah di kondisi saat ini Kebijakan saat ini tuh Itu dilegitimasi lah ya Dengan Adanya kebijakan Restoratif justice Atau disebutnya Penghentian perkara Untuk perkara narkotika gitu Padahal Tadi Bang Maru juga sampaikan gitu ya Bahwa sebenarnya Restoratif justice tuh Apakah dia tepat Dan indikatornya seperti apa Nah ini sebenarnya Ngeamplivasi juga sih Temuan yang ICJR lakukan gitu ya Bahwa ternyata Di kebijakan Restoratif justice gitu ya Misalnya di kepolisian Ada perpol Nomor 8 Tahun 2021 gitu ya Bahwa ternyata Indikator Untuk menentukan Suatu perkara Bisa di restoratif justice Atau tidak itu Cenderung subjektif gitu ya Misalnya Penyedik menyatakan Perkaranya Tidak menimbulkan Masalah di publik Tidak menimbulkan Apa namanya Pertentangan di publik Nah ini kan Gak jelas Seindikatornya seperti apa Dan itu masuk juga Kedalam Tindak pidana narkotika Spesifik untuk Pengguna narkotika Padahal tadi Bang Maru Sudah sampaikan Sebelum ada Restoratif justice aja tuh Rehabilitasi ya Cuman Prominent Profile lah Yang bisa dapat Aksesor rehabilitasi Sekarang adanya Restoratif justice itu Seolah-olah tadi Bang Maru Sampaikan Dilegitimasi lah Celah transaksional Tersebut Nah ini kan Sebenernya akhirnya Udah cukup Sistemik banget gitu Apalagi sekarang Kita punya kebijakan Baru Restoratif justice Nah sebenernya Yang salah tuh Apa sih Bang Maruf Apakah emang Tepat ya Kalau kita Mengirim pengguna Narkotika ke penjara Ataupun menghukum Pengguna narkotika Untuk menjalani Rehabilitasi lanjut Jadi tuh yang salah Kenapa sih Pengguna narkotika Terus ada di dalam Lapas Terus kemudian Akhirnya Peredaran muncul Di dalam lapas Bahkan dikendalikan di lapas Kita tuh harus Nge-address ini Dengan apa sih Apa yang salah Dan tadi Bang Maruf sampaikan kebijakan Apa sih yang sebenarnya salah Dan harus kita perbaiki Ya Kalau ditanya apa yang salah Dan kita mau unjuk hidung Gitu ya Siapa yang salah Sebenarnya semua orang Sebenarnya semua orang Yang berpikiran Bahwa pengguna itu Harus mendapatkan hukuman Pengguna itu harus Dilakukan Treatment Tertentu Untuk kemudian Bisa membenahi Itu sebenarnya Pikiran yang keliru Gitu Jadi Yang pertama harus dilakukan Adalah dekonstruksi pikiran dulu Dari kitanya juga ya Dari kitanya Semua paradigma ini Harus dirubah Gitu Karena Tidak semua Pengguna itu Menimbulkan masalah Kesehatan Walaupun pengguna Narkotika itu bisa Menimbulkan masalah Kesehatan Tapi tidak semua Pengguna itu Menimbulkan masalah Kesehatan Karena tadi Datanya dari UNODC aja Hanya satu Dari sembilan orang Yang kemudian Dikategorikan sebagai Problematic use Atau Pengguna Yang kemudian Bermasalah Bermasalahnya apa Misalkan sampai kemudian Dia Untuk mengakses Atau Mendapatkan narkotika Menggunakan cara-cara Yang tidak Baik Atau tidak benar Misalkan Mencuri Dan segala macam Ataupun Bisa Berpotensi Sampai ke Overdosis Karena Penggunaannya Tidak diawasi Secara ketat Jadi Kalau dikatakan Apa pertama kali Yang harus dibenahi Dekonstruksi pikiran Pikiran Semua Bahwa tidak semua Pengguna itu Bermasalah Yang kedua Yang penting Kita harus Dekriminalisasi Dekriminalisasi Penggunaan narkotika Di undang-undang kita Karena Itu sebagai pintu masuk awal Untuk kemudian Menghilangkan Kalau kita lihat Kita kembalikan ke diskusi Overcoding Itu sebagai Solusi untuk kemudian Menghilangkan Overcoding itu Di Lapas Karena jadi Tidak Bukan Jadi sudah tidak ada perkara narkotika Masuk ke situ Nah yang ketiga Ini yang juga Tidak kalah Penting Sebenarnya Melakukan Regulasi dan Kontrol Ini yang penting Yang kemudian Harus Kita coba Lakukan Sudah banyak kok Best practice Yang kemudian Menerapkan Regulasi dan Kontrol ini Untuk kemudian Sebagai solusi Terkait dengan Permasalahan Narkotika Gitu Nah Ini yang menjadi Penting buat kita Semua untuk Dipikirkan Karena kadang Berpikiran Kalau ini Didekriminalisasi Maka Gak ada intervensi apa-apa Gak ada intervensi apa-apa Atau misalkan Jadi Orang akan bebas Menggunakan narkotika Padahal Gak selalu seperti itu Makanya ini kan Semua dimulai dari pikiran Pikirannya mengatakan Bahwa pengguna Harus direhabilitasi Padahal Kalau kemudian Pengguna Semua pengguna Harus direhabilitasi Dari Didekriminalisasi ini Tapi Pengguna Semua harus direhabilitasi Sebenarnya kita cuma Menempatkan Pemindahkan aja Penahanan dari Lembaga Pemasarangatan LAPAS Ke Lembaga Rehabilitasi Jatuhnya apakah Akan memecahkan Atau menyelesaikan Persoalan yang hari ini Terjadi Enggak Nah Ini yang penting Kalau dikatakan Ini akan kemudian Menimbulkan penyalahgunan Dan lain-lain Ya makanya Itulah penting Regulasi dan kontrol Udah banyak Pengalaman-pengalaman Best practice Yang kemudian Bisa dilakukan Untuk kemudian Melakukan regulasi Dan kontrol ini Misalkan seperti Alkohol juga Ini salah satu contohnya Regulasi dan kontrol Bahwa tidak sembarangan Ataupun dalam Terkait dengan narkotika Kalau kita mau Melakukan regulasi Dan kontrol Misalkan untuk Akses narkotikanya Di persempit Hanya dapat diakses Di tempat-tempat tertentu Dan dalam pengawasan Dan dalam pengawasan yang ketat Banyak model-model negara Seperti Portugal Uruguay Dan lain-lain Sebagai macamnya Yang kemudian Udah menerapkan itu Jadi Apa yang ditakutkan Nah Ketakutan-ketakutan itu Sebenarnya kan muncul Karena ketidaktahuan saja Terkait dengan Bagaimana kita harus Mentret Pengguna narkotikanya Akhirnya Karena tidak tahu Kemudian Menerapkan Kebijakan-kebijakan Yang sifatnya punitif Mendengungkan kebijakan War on drugs Atau perang terhadap Narkotika Padahal itu bukan solusi Dari permasalahan yang ada Justru menambah Persoalan yang Ada gitu Seperti misalkan War on drugs itu Menimbulkan masalah sekali War on drugs itu Berdasarkan pemantauan Yang kami lakukan juga Itu berkontribusi Pada ekstrajudicial killing Yang terjadi di Perkara narkotika Karena Berdasarkan apa yang kami temukan Dengungan Perang terhadap narkotika Yang dilayangkan oleh Pimpinan tinggi negara Misalkan presiden Atau kepala Kepala aparat penegak hukum Itu berkontribusi Pada angka di lapangan Itu semakin Meningkat Semakin tinggi Angka apa ini bang? Ekstrajudicial killing Ekstrajudicial killing Ekstrajudicial killing itu Penembakan di luar Prosedur hukum Kurang lebih Tembak di tempat Tembak di tempat Atau tembak mati Dan segala macam Nah hal-hal itu yang kemudian Itu kan tidak Sejalan Dan tidak boleh Dibenarkan Karena itu bentuk Penyalahgunaan Dan keselanggunaan Aparat penegak hukum Dalam menangkan hukum Seperti itu Menarik banget tadi Bang Maru sampaikan Yang salah itu apa Dan yang pertama Ini poin paling penting juga Yang salah adalah Pemikiran kita Seolah-olah Penggunaan narkotika itu Harus dihukum Dan penggunaan narkotika itu Harus direalibilitasi Tadi Bang Maru sampaikan Bahwa sebenarnya Yang harus dilakukan adalah Meregulasi dan mengontrol Karena Bisa gitu ya Kita menjadi penggunaan narkotika Tapi kemudian Tidak ada masalah Yang dihadapi Tidak ada yang masalah Dari penggunaan narkotika kita Dan tapi Untuk mencegah itu Jadi Penggunaan yang bermasalah Itulah letaknya Di regulasi Dan kontrol Nah tadi Bang Maru sampaikan Itu namanya adalah Dekriminalisasi Penggunaan narkotika Yang Bang Maru juga sampaikan Itu tuh Tidak sama dengan Berarti penggunaan narkotika Tanpa Tanpa batas Bukan berarti kita bebas Menggunakan narkotika Di berbagai tempat Nah Untuk Rekomendasi kebijakan itu Apakah Sedang digaungkan Atau tidak sih Bang Untuk dekriminalisasi Penggunaan narkotika Di Indonesia saat ini Ya Kelompok masyarakat sipil Yang kemudian tergabung Dalam jaringan Reformasi kebijakan narkotika Mencoba untuk mendorang Melakukan Reformasi kebijakan Narkotika Dalam revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Nah disitu kita Mencoba untuk meminta Kepada Pemerintah Untuk Merubah paradigma Pendekatan Penegakan hukum narkotika Mengedepankan Intervensi kesehatan Daripada Penegakan hukum pidana Kemudian Menghormati Hakkaksesi manusia Terkait dengan Orang-orang yang ingin Atau mengakses Lembaga Pelayanan rehabilitasi Tanpa kemudian Menerapkan Rehabilitasi Yang bersifat wajib Atau mandatory rehabilitation Nah itu Yang saat ini Sedang Kita coba Gaungkan Dan mudah-mudahan Ini bisa didengar Pemerintah Sehingga ada Perubahan yang kemudian Terjadi Dan ya kita juga berharap Masyarakat juga bisa Berkontribusi Mendukung ini Karena Ini menjadi penting Hal yang sangat strategis Di negara kita Permasalahan narkotika kita Karena ya kita tahu Lembaga penegakan hukum kita Mayoritas kasusnya adalah narkotika Lembaga pemasyarakatan kita Overcrowding Karena kasus narkotika Banyak korupsi Dan transaksi Yang terjadi Di tindak pidana narkotika Nah Sudah tidak ada alasan Sebenarnya untuk tidak Memberikan perhatian ini Perhatian terkait dengan Permasalahan narkotika Di Indonesia ini Karena Ini sebagai Cerminan Bahwa Kita mau beneran Melangkah maju Sebagai sebuah Bangsa yang kemudian Menghormati hukum Dan menegakkan Prinsip-prinsip Hakkasi manusia Dan Tercantum dalam Konstitusi Atau tidak Nah ini bisa menjadi Cerminan dan wujud Bagaimana negara kita Menghormati hukum Konstitusi Dan hal-hal manusia Ketika kemudian Secara serius Membenahi persoan ini Nah ini juga Menjadi harapan Karena ini momentumnya Juga pas kan Kita punya pemerintahan baru ya Ada pergantian Resim disini kan Resim Walaupun Banyak yang kemudian Mempertanyakan Dari hasil pemerintah kemarin Tapi Sebagai sebuah harapan Tetap harus Kita gaungkan Karena mudah-mudahan Dengan kita Melakukan harapan ini Kita bisa didengar Karena Yang paling penting itu Kita tetap menghidupkan harapan Jangan sampai harapan kita ini Aja sudah Tidak bisa kita Berikan lagi Jadi udah ga ada gunanya lagi Kalau kita tidak punya harapan Hidup dalam sebuah Bangsa yang merdeka Dan menghormati Terima kasih manusia Dan demokrasi Oke Terima kasih banyak Bang Maruf Untuk penjelasannya Dan pembahasannya Yang sangat menarik Jadi Kita berikan Tepuk tangan terlebih dahulu Kepada Bang Maruf Bajamal Pengacara publik Pengacara kita semua Di isu terkait dengan Penggunaan narkotika Nah Aku sedikit ngehalat Tadi bahwa Ternyata Dengan konstruksi saat ini Dengan banyaknya Peredaran narkotika Di dalam lapas Kita bisa mengurucut Ketiga hal Bahwa Kebijakan narkotika saat ini Masih Ponyitif gitu ya Menyasar penggunaan narkotika Tapi Dalam konteks hal itu Justru menghasilkan Tiga permasalahan besar Yaitu pertama Overcrowding Atau kelebihan Penghuni Di dalam rutan dan lapas Yang mana Masuk ke dalam Masalah kedua Yaitu Justru Penghuninya Mayoritas adalah Penggunaan narkotika Nah Kemudian Kita bisa lihat juga Ternyata Gak cuma dua itu masalahnya Ada Korupsi Atau celah transaksional Yang menyebabkan Penggunaan narkotika Dikirim terus ke penjara Jadi yang bisa Akses rehabilitasi Adalah orang-orang tertentu Yang bisa Yang tadi Bang Maruf bilang Bisa membeli Akses untuk mendapatkan Rehabilitasi Nah Tiga hal inilah Yang mengwajibkan kita Untuk mendeskonstruksikan Pikiran kita Apakah udah tepat Di kebijakan saat ini Untuk Mengkriminalisasi Atau menghukum Penggunaan narkotika Nah ternyata Tadi Bang Maruf sampaikan Bahwa Dekonstruksi itu Bisa dikenalkan Dengan namanya Dekriminalisasi Penggunaan narkotika Atau Menghadirkan Respon Non-pemenjaraan Non-penghukuman Non-kriminal justice Bagi penggunaan narkotika Nah itu Tidak sama dengan Melegalkan Penggunaan narkotika Tanpa kontrol Nah ini dibarengi Dengan Regulasi dan kontrol Yang menyebabkan Yang akhirnya akan Berdampak bahwa Narkotika itu Terregulasi Dan penggunaan narkotika pun Bisa dilakukan secara aman Tanpa ada Bayang-bayang Kriminalisasi Tapi di aspek Kesehatannya pun Juga di regulasi Dan di kontrol Nah demikian Teman-teman sekalian Untuk podcast Yang keempat kita Podcast narkotika Di seri keempat Terkait dengan Overcrowding Dalam lapas Dan transaksi Narkotika di dalam lapas Semoga ini bisa menjadi Inspirasi Buat teman-teman Untuk kita Sama-sama berpikir Kritis Utamanya bagi Masalah terkait dengan Penggunaan narkotika Di Indonesia Dan tadi gitu ya Untuk kita sama-sama Bisa memantau Kedepannya Memberikan harapan Bahwa kita Berhak punya Kebijakan narkotika Yang adil Dan juga berdasarkan Hal kasih manusia Yang menjawab Permasalahan yang dihadapi Kita saat ini Terima kasih banyak Sudah hadir Saya Maidina Peneliti dari ICJR Pamit undur Dan sampai ketemu Di podcast-podcast selanjutnya Daa Daa Terima kasih telah menonton